Hanya akan dibagikan di room chat zoom aja. Jadi, kita nggak akan membagikan link sertifikat di grup telegram ya, teman-teman. Oke, aku mulai dulu. Jadi, di sini aku mau share screen terlebih dahulu ya. Ya, oke. Jadi, di sini apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Kak. Oke. Jadi, selamat datang di kelas short class content marketing. Jadi, di sini aku mau menjelaskan sedikit dulu ya mengenai bootcamp di MySkill ini. Yang di mana topik bulanannya itu ada 10 lebih dan perserta tiap bulannya itu ada 4.000 lebih. Dan salah satunya yang terbanyak itu adalah di kelas mengenai digital marketing ya, teman-teman. Dengan kita sudah mendapatkan rating 9 per 10 dan pengajar-pengajar, tutor kita ini sudah berpengalaman di Gojek, Shopee, Lemonilo, dan Halodoc, dan beberapa startup lainnya gitu. Dan di sini teman-teman bisa juga untuk hari ini ya ada juga intensive bootcamp digital marketing yang pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama dan teman-teman bisa banget untuk join kalau misalkan pengen belajar lebih lanjut gitu mengenai digital marketing ini yang memang salah satu subtopiknya dari content marketing ini. Begitu, dan teman-teman selanjutnya ada bootcamp mengenai product management dan data analysis. Di mana teman-teman di sini bisa mendapatkan diskon 15% untuk semua intensive bootcamp dengan kode reveler berikut ya. Oke, jadi gunanya referral ini apa? Jadi yang mengajak ini akan mendapatkan 75 ribu dan yang diajak ini akan mendapatkan potongan 50 ribu. Dan kalau misalkan nanti juga linknya akan aku share di grup telegram ya teman-teman untuk referral ini. Jadi teman-teman bisa menghubungi nomor berikut kalau misalkan untuk mendapatkan kode referralnya. Nah, di sini mungkin aku akan menjelaskan beberapa peraturan di kelas ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk mute mikrofonnya selama tutor menjelaskan materi. Dan silakan memute kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau ada kendala yang memang dari pihak my skill dan tuturnya itu tidak diketahui gitu. Dan tidak record, record sendiri dan juga durasinya itu kita 120 menit. Itu sudah include materi hingga tanya-jawab ya teman-teman. Nah, jadi Q&A itu kita akan memberikan Q&A itu di sesi akhir setelah materi dan penyampaian praktek dari tutornya. Dan recording kita akan share ke teman-teman di akhir sesi. Di mana maksimal akan saya share di grup telegram itu maksimal H plus 2 ya teman-teman. Nah, ini dan yang mendapatkan e-sertifikat hanya yang mengisi link formnya saja. Jadi walaupun teman-teman hadir di sini tapi tidak mengisi linknya, itu tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi nanti akan ada beberapa kali mungkin saya akan share linknya tersebut gitu. Jadi untuk hari ini kita akan ada short class introduction to content marketing strategi bersama Kak Angga Fauzan, ex-product marketing lead at tech startup. Jadi materinya akan content marketing, concept and role, content research and ideation, sudikest sama building portfolio begitu. Oke, mungkin itu aja informasi dari saya untuk Kak Angga, apakah sudah hadir? Halo, halo, kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke, kita bisa mulai atau gimana? Iya, Kak. Boleh, silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Suara kok kedengeran, ya? Kedengeran, ya? Aman, Nusanda. Oke, halo-halo. Saya askin dulu ya. Halo. Aman, yes. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di MySkill. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya tentang content marketing. Jadi kenalkan, nama ku adalah Angga Fawzan. I was product marketing lead di Bibit. Kemudian juga ex-growth lead di Zenius. Koneng creator juga. Berdasarkan Twitter Indonesia tahun 2021 kemarin, masuk ke dalam top 10 popular, most popular Twitter account. Katanya, gitu. Katanya Twitter Indonesia. Terus juga merupakan seorang career switch. Aku S1 di DKV ITB, di Zenius Komunikasi Visual. Kemudian S2 aku juga design. Jadi aku ngambil design and digital media di University of Edinburgh. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, aku nggak punya background marketing, aku nggak punya background komunikasi, aku nggak punya background yang terkait gitu ya. Nggak usah takut. Aku juga kayak gitu. Dan akhirnya sekarang, pelan-pelan sama teman-teman di MySkill, nggak bangun MySkill bareng-bareng. Jadi sekarang MySkill, in less than one year, kita punya 1 juta pengguna. Jadi kita di sini bakal ngulik banyak strategi ya soal gimana caranya bikin konten, gimana tuh dunia marketing bekerja, dan sebagainya. Oke. Bisa dimulai ya, teman-teman ya? Oke. Yuk. Nah, sebelum ya, aku mau sedikit cerita dulu nih tentang dunia digital. Kita ngomongin digital marketing, ngomongin konten marketing, kita bakal lepas dari yang namanya internet. Kita lihat bahwa di 2020, penetrasi internet di Indonesia itu udah 73 persen. Kisaran 2 per 3 lah ya, dari penduduk Indonesia. Dan kalau kita lihat, sebagian besar dari orang-orang yang terpenetrasi atau terkoneksi dengan internet, mereka akses di dua platform besar. Satu adalah Google, dengan YouTube, dengan Gmail, dengan Google Drive, dengan Google Search, dan sebagainya. Yang aku yakin teman-teman tiap hari pasti buka. Yang kedua adalah Facebook. Facebook di sini bukan berarti harus aplikasi Facebook ya. Facebook di sini bisa Instagram, bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa Facebook Messenger. Semua dimiliki oleh Facebook. Maka dari itu, banyak yang bilang, kalau seorang digital marketer, atau konten marketing itu dia bisa menguasai strategi di Google dan Facebook, maka dia bisa menjangkau banyak banget audiens. Apalagi sekarang mungkin ada platform baru kayak TikTok gitu ya. Atau mungkin Twitter gitu ya. Ada matinya juga gitu. Jadi, platform-platform inilah yang pada dasarnya gimana kita bisa hadir di sana, gimana kita bisa presence di sana, dan juga mungkin buat konten di sana. Yang bisa inget sama audiens. Karena, my skill sendiri, berawal juga dari konten marketing, my skill sendiri berawal dari almost zero capital, kemudian aktif bikin konten di semua kanal sosial media. Sekarang across the channel punya sekitar 1 juta followers gitu ya, across the channel, dan akhirnya jadi seterah beneran, dan dapat funding dari the biggest venture capital di Southeast Asia gitu. Dari konten doang ibaratnya. Dari gimana dia melakukan konten marketing. Makanya, di sini aku harapannya bisa sering-sering juga nih ke teman-teman soal gimana nih nge-build konten marketing yang juga bisa engage sama audiens, yang juga bisa viral mungkin gitu ya. Kayak yang mungkin my skill lakukan di Twitter, di LinkedIn, di Instagram, yang teman-teman bisa lihat juga. Nah, maka dari itu tadi aku bilang, sekarang gitu, saat ini semakin banyak media yang di-tape in oleh banyak brand, di-tape in oleh banyak influencer. Ada yang tadi nih tambahnya TikTok, ada Instagram, ada Telegram mungkin sekarang gitu, ada Twitter juga, ada Pinterest dan sebagainya. Nah, tapi sebelum sampai sana, sebelum ngomongin soal kontennya, aku mau ngomongin dulu soal intensinya, soal buying journey-nya, soal keinginan orang untuk membeli sesuatu. Aku tanya ke teman-teman semua, ketika teman-teman di sini, misalkan aku pengen beli HP deh, aku pengen beli HP. Gara-gara, apa yang pertama kali teman-teman lakukan sekarang ketika teman-teman mau beli HP? Ada yang mau jawab di chat? Misalkan nih, aku mau beli HP gitu ya. Apa yang mau kalian lakukan pertama kali? Aku mau beli HP. Research. Yes. Kita mungkin, misalkan akan buka Google gitu ya, buka rekomendasi HP 3 jutaan terbaru. Atau nyari HP 3 juta di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia, dan sebagainya. Bakal nyari terus-menerus. Kemudian, kita nggak langsung beli. Kita akan membanding-bandingan dulu, kita akan lihat reviewnya dulu, lihat speknya dulu, dan seterusnya. Semakin mahal harga barangnya, semakin bernilai suatu barang, maka prosesnya bisa makin panjang. Sebagai contoh, misalkan aku tanya di sini ke teman-teman. Teman-teman ada yang pernah beli motor? Atau beli mobil? Beli barang yang mahal? Kira-kira, kalian butuh proses waktu berapa lama? Ada yang mau jawab, beli motor deh, 10 juta, 15 juta. Butuh waktu berapa lama? Atau beli laptop misalkan, 5 juta gitu. Berapa lama kisahnya kalian memutuskan, oke, aku mau beli laptop kayak gini? Setahun. Sebulan, setahun. Beda-beda lah ya, dua mingguan, atau dua digit. Beda-beda. Intinya kita butuh waktu, it takes time untuk kita mempertimbangkan. Untuk kita banding-bandingin. Makanya kalau seorang marketer, apalagi konten marketer gitu ya, kita nggak bisa dipaksa bahwa, oke, kita bikin konten sekali, abis itu tiba-tiba laku. Tiba-tiba langsung semua orang convert. Nggak bisa. Butuh yang namanya, proses. Butuh yang namanya, apa namanya, mikir dulu, banding-bandingin dulu, ngeliat dulu, dan seterusnya. Karena kalau enggak, ya orang nggak cukup yakin gitu. Kayak tadi misalkan kita mau beli HP, kita akan lihat berbagai macam spek, lihat berbagai macam review. Maka disinilah peran konten marketing. Ini semua jurni. Oke, ketika orang pertama kali buka Google, kita ada nggak artikel di sana? Oke, orang-orang buka Shopee kita, buka Tokopedia kita, di produk kita deskripsinya lengkap nggak? Buka Instagram kita, di Instagram kita engaging nggak? Kontennya jelas nggak? Itu kan konten marketing, bener nggak? Jadi konten marketing itu nggak cuma, oke, bikin artikel, dibaca, laku. Nggak gitu konsepnya. Bagaimana kita bikin semua jurninya, semua tahapan-tahapan dari audiensnya, sehingga kita bisa bikin konten di masing-masing tahapan tersebut. Maka dari itu sekarang ada istilah yang namanya Zero Moment of Truth. Dulu, orang tuh dari mendapat stimulus, misalkan stimulus untuk beli HP, stimulus untuk beli makanan, stimulus untuk beli tas, misalkan. Dia langsung datang ke toko, karena dulu online belum marak. Sekarang, orang udah terkoreksi dengan internet. Orang bisa search, bisa baca, bisa ngobrol sama temen, nanya di sosmed, dan seterusnya. Maka dari itu, sekarang ada yang namanya istilah Zero Moment of Truth. Inilah tugas seorang marketer. Gimana ketika orang lagi membanding-bandingkan, lagi menimbang-nimbang, lagi mikir-mikirin, kita tuh ada di setiap tahapannya. Itu Zero Moment of Truth. Nah, di sini tugas kita bikin kontennya. Di sini lagi tugas kita, soal konten marketer, menunjukin gitu, bahwa semua yang kita punya, semua yang kita provide, itu benar-benar oke. Jadi, dia ketika mempertimbangkan, dia yakin. Kebayang nggak? Aku coba tanya ke teman-teman, simple. Dia kan teman-teman mau beli pakaian. Gitu ya, mau beli pakaian. Kemudian, teman-teman di sini, dilihat atau melihat, dua online shop. Dua toko online. Satunya nggak ada deskripsi sama sekali. Nggak ada review, nggak ada apapun, cuma produknya doang, foto udah. Satunya lagi ada deskripsi. Satunya lagi ada review, satunya lagi ada lengkaplah spek-speknya. Secara sederhana, teman-teman bakal memilih yang mana? Aku tanya. Boleh dijawab di chat. Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, kenapa? Kenapa? Kenapa yang memilih yang kanan? Karena ada reviewnya, karena lebih valid. Benar. Ini adalah bentuk sederhana dari konten marketing. bagaimana kita bisa provide content yang kita punya itu benar-benar lengkap, benar-benar bisa membantu audiens kita tuh ketika menimbang-nimbang, itu tuh yakin. Contoh lagi, misalkan, teman-teman ketika dibalik nih, ketika teman-teman mau jual gadget di website, kira-kira teman-teman akan lebih pede yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri misalkan nggak ada keunggulannya, misalkan. Nggak ada jaminannya, nggak ada speknya, cara pembeliannya. Satunya lagi, detil tuh. Mau keunggulannya, oh ada jaminannya ternyata, oh ada reviewnya, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira teman-teman akan prefer yang mana? Yang kanan kan? Karena orang-orang jadi percaya, benar kata Christine, orang-orang jadi yakin. Jadi, kalau kayak gini harus kita pikirin teman-teman, gimana caranya konten marketing yang kita buat itu benar-benar bisa sakti. Gitu. Aku kasih contoh ya, misalkan. Tidak. ini adalah contoh konten marketing. Kita akan ada beberapa referensi. Bentar ya. Lagi. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini contohnya yang kedua nih. Ada beberapa lagi nih. Kedengaran gak sekarang? Kedengar, Kak. Kedengar. Ku coba untuk bertahan. 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 Gatau itu tanda iritasi Nah, biar gak gatau Pakai pembalut yang gak bikin iritasi Laurier Healthy Skin Cegah lembab, cegah iritasi Laurier Gitu Jadi, kalau ditanggap Gojek Traveloka Kira-kira apa sih intinya Dari semua marketing-marketingan ini Dari semua Favivu Tentang digital marketing Atau marketing itu secara umum Ataupun konten marketing itu apa sebenarnya Pada dasarnya Konten marketing adalah Bicara tentang komunikasi Bicara tentang strategi berbicara Strategi berkomunikasi Nah, ketika kita ngomongin komunikasi marketing Maka ada beberapa hal yang kita harus perhatikan Satu Apa masalah yang dimiliki sama audiens kita Terus, masalah Apa produk yang kita punya Atau jasa yang kita punya Untuk bisa selesai masalah Ketiga, bagaimana kita mengkomunikasikannya Dan yang keempat Gimana kita Dimana kita bisa berkomunikasi Dimana kita bisa ngasih konten kita Aku tanya ke teman-teman Yang kontennya Gojek tadi Konten marketing Gojek tadi Kira-kira Apa sih masalah yang dimiliki sama audiens? Ada yang bisa jawab, nggak di chat? Apa masalah yang dimiliki sama audiens? Kira-kira Yang dimiliki sama audiens Adalah Yes Bener Waktu Estimasinya nggak sesuai Pengirimannya lama Kalau yang Laurier tadi Apa masalahnya? Apa masalahnya Laurier tadi? Masalahnya apa? Iritasi Nggak nyaman Iya kan? Solusinya apa? Solusinya apa? Dari produk yang mereka punya Bener Pakai yang anti-iritasi Kalau yang Traveloka Tadi Kedengeran nggak tadi traveloka? Masalahnya dimana? Traveloka masalahnya di apa? Referensi tempat Liburan kok gitu-gitu aja Jauh-jauh ke Jepang gitu-gitu doang Mati gaya Solusinya apa? Solusinya apa? Yes Kasih referensi Kasih tahu Bisa beli langsung di traveloka Bener Ininya gitu teman-teman Sampai sini ya kebayang dulu nggak? Ini basic banget Tentang Marketing Communication Kebayang ya Kristen kebayang Ada lagi? Kalau lah Got it Nice Contoh lagi Misalkan 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 disini Ada satu brand Kita bilang Eh Kita mau jual HP nih Jual HP Realme gitu ya Hal pertama Yang dilakukan Yang dilakukan adalah Oke dia Ngajakin Beran Ambassador Orang yang bisa Masuk ke segmennya Realme Mungkin HPnya kan 2 juta-3 juta ya Mungkin segmennya Anak muda Main semua kuliah Gitu kan Yang masuk ke segmennya Mereka Bikin konten marketing Di berbagai macam Media online misalkan Seperti disini Di detik Kemudian bikin Konten marketing Lewat apa? Lewat iklan Kontennya apa? Bicara bahwa Misalkan Oke kekuatannya adalah HPnya itu awet banget Kenapa HPnya awet jadi penting? Karena orang-orang Suka nge-game Suka main YouTube Suka scroll Social media Dan sebagainya Baterai cepat habis Di Realme Baterai nggak cepat habis That's why Bilangnya apa? Baterai cadas Seru tanpa batas Lalu ngomongin Masalahnya apa? Solusinya gimana Dan cara ngomongnya gimana? Apalagi misalkan Dia punya Social media gitu Oh dia punya social media Buat Actively engage Sama dia punya audiens Apalagi misalkan Oh iya dia kerjasama-sama influencer Dia kerjasama-sama influencer Untuk bikin giveaway Giveaway Realme Rilis produk baru Kemudian ngajakin orang buat Retweet Ngajakin orang buat follow Dan seterusnya Biar rame Biar ada engagementnya Gitu Maka dari itu Ketika kita bicara soal marketing Atau kita bicara soal konten marketing Ketika ngomongin soal ads Facebook, Google, dan sebagainya Itu nomor sekian Belakangan Paling belakang Kalau perlu Kita selalu mesti ngomong soal satu Apakah kita benar-benar paham soal produk kita Soal jasa yang kita sampaikan Kedua Apakah kita benar-benar paham Sama audiens kita Mereka tuh masalahnya apa Kendalanya di mana Ya kan Ketiga Ngomongin soal komunikasi Cara ngomongnya gimana Kayak tadi Realme bilang Batere cadas Awet tanpa batas Kan komunikasi Cara ngomong Laurier bilang Oh kalau pakai pembalut yang salah Bakal gatel Iritasi Jadi salah tingkah Mending pakai yang benar sekalian Kan strategi komunikasi Abis itu formatnya gimana Oh bikin video Oh bikin poster Oh bikin tweet gitu misalkan Oh bikin postingan di IG misalkan Itu adalah formatan media Baru Kalau kita mau jangkau audiens yang lebih luas Barulah mungkin pakai iklan Pakai Facebook Pakai Google dan sebagainya Tapi Mereka ini kan tugasnya amplifier Kalau dasarnya aja udah jelek Gimana mau diamplify gitu kan Maka ini yang perlu kita pikirkan Contoh lagi Kita tidak ngomongin strategi komunikasi Seperti ini Maka gak cuma Ngabisin Tenaga kita Tapi juga ngabisin budget Dan juga gak ngebantu audiens sama sekali Yang ada malah dijulitin Kayak Kayak ibu yang dikiris ini Dia masuk media Dijulitin sama warga sekitarnya Kayak ngomongin soal COVID Dia sendiri gak pakai masker Misalkan kayak gitu Malah Majang wajah dia sendiri disana Jadi hal-hal kayak gini Yang mesti Hati-hati Jangan sampai asal bikin konten marketing Tapi kita gak peka Soal Apa yang jadi core product Dari audiens kita Maka dari itu Aku pribadi Selama 6-7 tahun berkecimpung di marketing Aku punya rumus Rumus pribadi Ngomongin soal Satu Comprehension Comprehension Yaitu pemahaman Pemahaman tentang Apa Yang sedang kita bangun Pemahaman tentang Siapa produk kita Apa produk kita Siapa segmen kita Mereka masalahnya apa Siapa kompetitor kita Around it lah ya Pemahaman tentang Kanan kiri atas bawah Kemudian Yang kedua Adalah Baru kita mikirin kontennya Konten disini Kita bicara soal Misalkan kontennya Kita ngomongin Oke Tadi baterainya awet nih Konteksnya gimana Ya udah Kita mau bikin Strategi Komunikasi Kasih video Ngasih visualisasi Kemudian Channel Channelnya itu kita Ngomongin soal Oke di Iklan Di video Di social media Itu namanya channel Gitu teman-teman Nah Maka dari itu Kita coba berbeda Pelan-pelan ya Pertama adalah Comprehension Comprehension itu ngomongin Soal pemahaman diri kita Pemahaman tentang berani kita Berani kita itu apa Kemudian Kita itu offer apa sih Kita itu punya benefit apa Kita punya kekuatan apa Segmen kita siapa Selalu ngomongin soal Dari kita terlebih dahulu Kemudian Siapa sih kompetitor kita Baik itu direct Ataupun indirect Direct itu misalkan Kita jualan jeruk Kompetitornya yang jualan jeruk Indirectnya Misalkan dia jualan es buah Gitu kan Itu kan indirect Berikutnya Kita memiliki Pemahaman Tentang siapa audience kita Audience kita misalkan Oke Dia Kira-kira nih Kira-kira umur berapa Ada tujuan apa Di hidupnya Yang relate sama produk kita Kemudian ada Masalah apa di hidupnya Yang relate sama produk kita Misalkan disini Kita ngemetain Audience untuk Aplikasi Penterbangan Atau travel Dia pakenya Kira-kira berani Apa sih Kita mesti paham Dia itu sebenarnya Apa sih yang jadi Prioritas dia Apa yang jadi concern dia Ketika pakai suatu aplikasi Oh concernnya dia itu adalah Harganya mahal Misalkan Ada hidden fee Misalkan Gak jelas Misalkan Kemudian Gak Bisa ngebanding-bandingin harga Misalkan Filternya susah Misalkan Nah itu yang mesti kita Tunjukkan bahwa Oh di produk kita Gak kayak gitu Di produk kita tuh bagus Kayak gitu Ini pemahaman tentang Siapa audience kita Berikutnya Adalah Ngomongin soal Final marketing Aku yakin teman-teman disini Sering denger ya Kayak awareness Interest Desire Sama action Aku selalu Mengedepankan bahwa Ini semua konsep Ini semua adalah Contoh atau penggambaran Bahwa Hal ini tuh Bahwa audience kita tuh Gak bisa dipaksa Dari yang dia gak tau Sama sekali Untuk tiba-tiba Dia Take action Kayak tadi nih Di awal Kita mau beli HP Gak bisa tiba-tiba Langsung beli HP kan Mungkin dia nyari dulu Browsing dulu Banding-bandingin dulu Dan sebagainya Contohnya Film Dylan Ada yang pernah nonton Film Dylan disini Di film Dylan gitu ya Dylan sama Milea Apa namanya Dylan kan gak langsung Nebak Milea Dylan ngebangun awareness dulu Kenalan dulu Sama Milea Ngebangun interest Ngasih hadiah Yang unik Yang beda Ngebangun desire Jadi dekat Jadi akrat Nemencurhat Sampai take action Barulah jadian Sama juga Sama kayak brand Gak bisa kita Orang belum kenal kita Tiba-tiba kita datang Tiba-tiba Eh beli dong Gak bisa kayak gitu Karena itu Perlu ada proses Untuk ngebangun awareness Yang cukup panjang Untuk orang-orang Untuk kenal sama kita Dari yang mulai gak kenal Mulai kenal Ingat lagi Sampai jadi puncak pikiran Dan dominan Sebagai contoh Aku tanya ke teman-teman Kalian pernah gak Punya teman SMA SMP Gitu ya Atau kuliah Yang mungkin Dulu satu kelompok Dulu mungkin duduknya deketan Atau satu organisasi Tapi karena udah gak pernah Ngobrol lagi Udah gak pernah ketemu lagi Kalian bahkan lupa Namanya dia Pernah gak punya teman Kayak gitu Pernah dong Sama juga kayak brand Kalau kita gak pernah muncul Kita gak pernah tampil Kita gak pernah ekses Ibaratnya Orang-orang bakal lupa Maka dari itu Ini adalah jawaban Dari orang-orang yang suka nanya Itu kenapa Bang Mandiri Unilever Garuda Indonesia Dan sebagainya Padahal udah terkenal Kenapa harus Promosi terus-terusan Karena Kalau sekalinya gak Dia Berusaha eksis Orang-orang bakal lupa Contoh misalkan disini Telkomsel Dia dari zaman dulu Dari Udah Tahun 2000an Dia masih memimpin Sampai sekarang Terus menerus Coba refresh Dia punya konten marketing Dia terus Mencoba untuk eksis Gak merasa kayak Oh yaudah Kita udah jadi leading ini Tinggalin aja Gak bisa kayak gitu Kita mesti tetap Gimana caranya bisa engage Sama si audiens kita Oleh karena itu Sebagai konten marketer Kita mesti mikir nih Kira-kira Peranan konten yang kita mau buat Itu mau kayak gimana Kira-kira kita mau rancang konten apa Kita gak bisa tiba-tiba Yaudah bikin artikel Yaudah bikin Text misalkan Yaudah bikin ini dan bikin itu Gak bisa Mesti kita pikirin Kira-kira Kalau misalkan dibikin Tahapan gitu ya Dari orang-orang yang belum tahu Sampai orang-orang yang mau take action Apa yang bisa kita bantu Misalkan orang-orang yang belum tahu Mungkin dia masih mikir adalah Ya aku punya masalah nih Gimana ya cara nyelesaikan masalahnya gitu ya Atau Oh aku udah punya masalah Aku udah tahu Solusinya Tapi kira-kira Solusi Atau produk yang ada itu apa aja Mana sih yang paling bagus Dan sebagainya Sampai kita mikir Ketika kita mau beli Cara belinya gampang gak sih Dibantuin gak Ada CSnya gak misalkan Itu ngebantu Contoh misalkan Awareness Gimana ngebentuk orang-orang yang gak tahu Jadi tahu Jadi terkesan Eh ini bagus ya Kok kayaknya keren gitu kan Habis itu lihat Lebih dalam lagi Buka ke website kita Dia tahu tuh Digital-detailnya Fitur-fiturnya Garansinya Dan seterusnya Udah mulai jabar tuh Keunggulannya Detail Sampai akhirnya dia mau transaksi Eh ada promosi gak sih Ada diskon gak Ada testimoni gak gitu kan Sampai dilihat actionnya Oke kita bisa bangun loyalitas Oke kita bisa Kasih dukungan nih Kalau mereka bingung Kita ajarin Kita bantuin Ada Q&A-nya Misalkan FAQ-nya Misalkan Itu kan konten Gitu Mungkin sekedar kita lihat Di website Di bawah video Mungkin kita melihat Ah ini mah apaan sih Itu kerjaan konten marketing juga Somehow Karena itu gak sih Orang-orang jadi lebih yakin kan Sama produk kita Maka konten marketing itu Gak sesederhana bahwa Dia cuma ada di IG Atau sesederhana Dia cuma ada di Blog Proses dari awal Sampai ke Akhir orang Akhirnya mau beliin Atau bahkan mau beliin lagi Contoh misalkan Di awal Dia mungkin lihat kita Di Google Di social media Di lokasi tertentu Kayak misalkan di mall Atau di komunitas Kemudian Dia kira-kira Ngapain Oh dia mungkin Kira-kira follow Social media kita Dia kira-kira Sign up email kita Dia kira-kira Download Apps kita Kemudian Baru ketika download Buka website Kita kasih kekuatan lagi Misalkan Oh disini kita ada detailnya nih Soal manfaatnya Soal petunjuk pembeliannya Dan seterusnya Sampai ketika dia mau beli Maka konten marketing itu Dalam banget Gak bisa kita cuma Ngejar Sisi Awarenessnya aja Sisi pengenalannya aja Apalagi tiba-tiba Berharap orang-orang langsung beli Dan sama juga sama medianya Itu juga mesti dibagi-bagi Secara umum Di marketing itu ada Baru-baru pembagian media Ada yang own Yang kita punya sendiri Kayak social media Website Email Kemudian yang paid Yang pakai iklan digital Iklan Facebook Iklan Google Atau iklan luar ruang Pakai influencer misalkan Atau yang earn Kita dapetin Dapet review produk Dapet liputan media Dapet konten yang bisa dibagikan Makanya Kalau kita ngomongin Kona marketing lebih dalam lagi Biasanya akan kita bagi-bagi Per journey Atau tahapan-tahapan Alur Yang dihadapi oleh si audience kita Misalkan Acquisition Orang-orang Pengen Kita onboard Atau kita datangkan Ke aplikasi kita Kita pengen dapat Sebanyak mungkin install Kita pengen dapat Sebanyak mungkin visitor Di website kita Caranya gimana? Banyak Mungkin kita bikin Konten kayak artikel Di website Orang-orang browsing Nemu Kita bikin konten Buat diiklanin Di Facebook Di Youtube Di Twitter Dan sebagainya Biar orang-orang lihat Atau kita bikin webinar Itu bagian konten marketing juga Atau kita Ngajakin influencer Itu bagian konten marketing juga Contoh misalkan Teman-teman bisa browsing Berbagai macam iklan nih Kayak di Traveloka Oh mereka tuh bikin konten apa aja sih Ini bagian dari Konten marketing Activation Orang-orang baru datang ke website kita Mereka bingung Kita ada apa aja Kita kasih tutorial Misalkan Kita tunjukin di alam Nombor website kita Ada welcoming session mungkin Contohnya gimana Misalkan disini Waktu aku S2 Aku langganan Prime Student Amazon Prime Kemudian dia ngasih Welcome email Kayak Hai gitu ya Welcome Kita ada fitur ini Ada fitur itu Ada rekomendasi ini Dan seterusnya Dan sebagainya Sering kan ya teman-teman ya Login di aplikasi Login di website tertentu Tiba-tiba ada welcome emailnya Bener gak Yang ngasih tau Untuk teman-teman ada apa aja Itu bagian dari Konten marketing juga Orang-orang udah datang Udah download Udah register Gak dapet emailnya Retention Gimana biar orang-orang tuh Terus-menerus kembali Di platform kita Terus-menerus datang ke website kita Banyak caranya Contoh misalkan Ngasih email newsletter Kayak di Tokopedia Ngasih diskon Ngasih apa Ngasih informasi Rekomendasi barang Atau notifikasi Sering kan ya Dapat notifikasi Dari aplikasi macem-macem Nah itu adalah bentuk Dari konten marketing juga Sebenarnya Secara umum Gimana biar Kita kembali Biar kita engage Sama dia Medianya notifikasi Tapi kan bentukannya konten Terus Apalagi nih Revenue misalkan Revenue Gimana caranya kita ngajak Pengguna itu Membelanjakan uang Biar orang tuh Mau beli di produk kita Caranya juga banyak Misalkan Kalau di Shopee Terkenal dengan 11-11 12-12 Dan seterusnya Bagian dari konten marketing Misalkan lagi contoh Campaign yang ini Aku yakin teman-teman Sering denger Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah yang kan bagian konten marketing Dimana Orang-orang Tertarik Orang-orang Enggis Sama kita punya Produk Atau kita punya brand Iya kan ya Gitu Agar mau convert Sama juga referral Misalkan Ngasih Ngasih Itu juga perlu kita pikirin Ngasih rating Ngasih review Gitu ya Contoh misalkan di Grab Dulu Grab tuh Orang-orang bisa Ngajakin orang-orang nih Ngajakin teman-teman ya Untuk share si kode referralnya Gitu Bagian dari situ juga Nah lanjut Kalau kita ngomongin Soal konten marketing Kita Biasanya Di dunia marketing itu Akan Disesuaikan dengan Berbagai macam Campaign-campaign yang kita jalankan Misalkan Kita punya campaign nih Kita pengen ingkatin jumlah Download aplikasi kita Targetnya siapa? Oh targetnya Maheswa Profesional gitu ya Message-nya apa sih? Oh kita adalah aplikasi Maheswa dan profesional tadi Bisa kerja dengan baik Bisa lebih produktif Nah minimal Secara dasar Tahapan-tahapan ini Yang mesti kita pikirin di awal Konten kita Objektifnya apa? Targetnya siapa? Dan key message Atau pesan utamanya apa? Karena Key message ini Harusnya sebagai senjata Jangan sampai kita bilang Eh Kalian pada download dong Eh kalian pada register dong Kalian pada beli dong Gitu kan Itu kan tujuan dari sisi bisnis Iya kan? Tapi kita gak memecahkan Masalah audiens Kita gak empatis sama mereka Makanya kita mesti mikirin juga Apa yang jadi masalah Dari audiens kita Yang bisa kita solve Dengan si bisnis kita tadi Sehingga apa? Bisa mesh nih Ketemu irisannya Kita punya Objektif buat orang-orang Download Tapi orang-orang punya Alasan juga Kenapa dia harus download Apa yang jadi benefit Buat dia? Nah Ngomongin campaign lagi Misalkan disini kita bagi-bagi Ada yang ngomongin Brand campaign Yang besar gitu ya Ada yang ngomongin Quarterly campaign Yang kita lihat Bisnis objektifnya Misalkan mau jual sesuatu Atau yang lebih singkat lagi nih Kayak tactical Atau always on Contohnya gimana? Misalkan Para cerdikiawan Anak bangsa yang berkarya Dengan kecerdikan Segala perkara dapat dituntaskan Garpu pun jadi alat berbagi Kesejukan Lika-liku jalanan tak mampu Mengusik Menyangga kepala Jadi inspirasi bagi yang melirik Mereka menantang aturan klasik Kuahmi bakso Kompak Satu plastik Dan bukan Bukan demi eksistensi Namun rana lebih untuk memperkaya galeri selfie Mereka menerobos semua permasalahan Lepas tangan pun bisa telponat Menakjubkan Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal Melampaui batas dengan penuh akal Jadilah cerdikiawan Dan raih ragam solusi Untuk setiap situasi Layaknya aplikasi Karya anak bangsa Pasti ada jalan Dengan Gojek Ini contoh brand campaign Ngebikin konten Konten marketing tentang Yang jadi positioning Yang jadi image Besar Dari si company-nya Contoh lagi ya Ini quarterly Konten yang sifatnya Gak lama banget Gak sampai setahun Gak nunjukin The whole company positioning Tapi dia ada Objektif tertentu Misalkan kita Ngerilis fitur baru Dan dia biasanya Kamangnya cukup panjang nih Bisa tiga bulan Empat bulan gitu ya Ini Paula Si gadis ibu kota Yang punya banyak mimpi Sampai ke bawah mimpi Tapi apakah mimpi bisa jadi kenyataan? Nanti ada alat Koyon andalan Yang bikin bisa dipakai Dutupi kamar sekilitan Kapeloka pelatan Yang bikin bayar-bayar Jadi kosong dan aman Bisa buat belanja apa aja Di dalam dan dikira kapeloka Jujur kuno banget Panjang lah ya video yang Nanti teman-teman bisa lihat sendiri Tapi ini biasanya Kontennya jangkanya panjang Bisa tiga bulan Bisa empat bulan Biasanya satu kuartal Untuk dia fokus Nekan dengan fitur Atau produk tertentu nih Kayak dia ngomongin sih Ada juga sifatnya aktikal Bentar-bentar Tapi rutin Misalkan kayak si Shopee tadi Tiap tanggal Yang kembar gitu ya Kemudian Tokopedia Tiap akhir bulan gitu ya Kayak gini Ini bentuk dari Taktikal campaign Taktikal aja Tidak tiap hari Tidak sepanjang tahun Tapi di momen-momen tertentu Misalkan di akhir bulan Jadi bentuk konten Itu juga bisa menyesuaikan Dengan berbagai macam Campaign yang dijalankan Nah jenis-jenis konten Itu banyak banget teman-teman Bisa teks Kayak artikel Kayak tweet Atau gambar Kayak di Instagram Infografis Video di Youtube Audio Kayak di podcast Di space Di clubhouse Macem-macem Dan biasanya ini semua ya Gabungan gitu ya Bisa Bentukannya Studi kasus mungkin Bisa animasi mungkin Bisa iklan Dan sebagainya Jadi bentuk konten itu bisa Macem-macem Gak terbatas pada Oke teks doang Gambar doang Bisa beragam Nah contoh lagi misalkan Yang ini Kayak Disini ada dua produk nih Satu Pentin Kedua Lifebuy Sama-sama jualan shampoo Sama-sama jualan shampoo Tapi kenapa Secara konten berbeda Ada yang bisa nebak gak Kenapa pentin kayak gini Kenapa Lifebuy kayak gitu Oke ada lagi Targetnya berbeda Yes Karena targetnya berbeda Produknya sama Targetnya berbeda Ya bisa beda lagi gitu kan Kayak teman-teman lihat Pedal Pop Sama Magnum Sama-sama es krim Sama-sama di Unilever Tapi targetnya berbeda Tapi targetnya berbeda Visualisinya juga udah beda Sama juga Nah Untuk Apa namanya Konten Biasanya kita Akan banyak melakukan testing E-B testing namanya Jadi kita mau dicoba Antara bikin A Sama bikin B Kira-kira bagusan mana Misalkan kita Oh kita misalkan Pakai video Sama pakai foto Bagusan yang mana Atau antara Misalkan iklan burger nih Antara pakai gambar Vektor Ilustrasi Video Atau seperti apa Kira-kira orang-orang kita Audits kita Akan lebih Suka Atau tertarik yang mana Misalkan ya Aku tanya teman-teman Misalkan yang A Adalah Foto burger aja Yang B Adalah influencer Lagi makan burger Kira-kira Mana Yang kalian bakal Lebih tertarik B kan Tapi kan kadang kita Gak pernah tahu Kadang kita gak pernah tahu Mana yang lebih banyak Makanya biasanya Kita tergantung kan Makanya biasanya Kita akan melakukan testing Oke bikin konten A Sama konten B yuk Pasannya sama Message-nya sama Sama-sama jualan burger Sama-sama jualan Junior Rooper Misalkan Punya Burger King Tapi kita bikin banyak variasi Contoh lagi Misalkan Netflix 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 disini Kalau kalian sadar Kalau kita sadar Poster gambarnya Yang ada di Netflix Itu berubah-berubah Ya kan ya Ada misalkan disini How to Train Your Dragon Yang seris Ada banyak banget opsi Ada banyak banget variasi Sehingga orang-orang Bakal ngerti Eh kira-kira Yang mana sih Yang jadi Top Kontennya Sehingga orang-orang Bakal klik Sehingga orang-orang Bakal buka Ini namanya adalah A-B testing Gitu Oke Nah maka dari itu Kita ngomongin konten Kita mesti ngecek nih Metrik-metrik yang bisa kita lihat Misalkan Angka downloadnya Atau page views Itu kan sifatnya Apa namanya Bias Kalau kita cuma ngeliat Angka download Sama page views doang Kalau actionable Kita Mesti lihat Dari sisi Gimana sih Jumlah pembelinya Berapa sih Angka pendaftarnya Jadi kita Kita mesti lihat Dari sisi Apakah Kita Melihat Pada metrik yang Benar-benar jelas Jangan sampai Kita cuma lihat Oh iya nih Downloadnya tinggi Tapi yang terjadi Nggak deaktif Kan sayang juga Jadi mesti dipikirin Gitu End to endnya Seperti apa Maka dari itu Sebagai seorang Marketer Atau konek marketer Tepatnya Kita mesti lihat Gitu ya Berbagai macam Metrik-metrik yang ada Bagaimana kita Ngatur metrik Atau memantau Metrik yang kita Sebenarnya Kayak Bagaimana nih Kita lihat nih Metrik apa yang Kita lihat Satu Misalkan jumlah Richnya kah Jangkauannya kah Atau jumlah Komennya kah Jumlah sharenya kah Gitu kan Abis itu kita pastikan Bener nggak hasilnya segitu Bener nggak bagus Bener nggak pada convert Misalkan Abis itu kita analisis Oh iya Ternyata gini-gini Gini ya Kemudian kita improve Yaudah yuk Di improve Diperbaikin Apa yang bisa kita Perbaikin Dari analisis tadi Abis itu kita kontrol Hasilnya seperti apa Terus ya konek marketing Masing-masing funnel Itu biasanya akan kita lihat Metrik-metrik yang Menyertainya Kayak misalkan untuk Untuk orang-orang Komunikasi kita Yang kita lihat apa Berapa banyak yang Register Berapa banyak yang Runload Berapa banyak yang Follow atau Visit atau Subscribe Baru datang Tiba-tiba pergi Nggak ngapa-ngapain Atau berapa banyak yang Akhirnya enggis Sama tulisan kita Sama artikel kita Mungkin gitu kan Retention Dimana kita lihat Basis orang-orang Lagi nggak Kemudian revenue Kita lihat Dari konten kita Bisa nggak sih Ngebantu Nengkatin revenue Dari si user kita Sampai ke referral Gimana orang-orang Mau share Mau kasih review Gitu Setiap tools Khususnya buat marketing Apalagi konten marketing Itu ada toolsnya Masing-masing Ada SEO Ada social media Ada website Dan seterusnya Masing-masing Punya toolsnya Masing-masing Gitu Dan masing-masing ini Kita mesti lihat nih Konten apa yang kita buat Tujuannya apa Kemudian Tujuan akhirnya Objektifnya tuh Buat register kah? Buat Orang-orang mau beli kah? Buat orang-orang mau Ritian kah? Atau bagaimana? Gitu teman-teman Oke Sudah selesai Dari aku ternyata slide-nya Mungkin kita selebihnya Tanya-jawab kali ya Atau gimana Dari teman-teman moderator Makasih Iya Kak Kita langsung Sesi tanya-jawab ya Oke deh Terima kasih Untuk Kak Angga Yang telah Menyampaikan materinya Nih tadi Antusiasnya banyak banget ya Untuk teman-teman Jadi Kita masuk ke Sesi tanya-jawab Karena ini juga Teman-teman Partisipannya banyak banget Aku kasih waktu Teman-teman Untuk Chat di Room Zoom ya Di chat Zoom Itu sekitar Dua sampai tiga menit Untuk memberikan pertanyaan Jadi Sisanya nanti Aku akan tutup Room chatnya Gitu ya teman-teman Silahkan Bisa dimulai Untuk pertanyaannya Aku Coba jawab yang ada Di chat dulu ya Iya Kak Boleh Ijin bertanya Untuk menjadi content marketing Apakah perlu bisa mendesain Enggak Jangan sampai Jadi Content marketer Atau Digital marketer secara umum Yang merasa bahwa Kita harus mengerti semuanya Seorang digital marketer Seorang content marketer Tidak harus bisa Canva misalkan Tidak harus bisa Adobe Illustrator Kita tidak harus bisa Megang semuanya Karena semua divisi Atau semua peranan Tidak ada Megangnya sendiri-sendiri Ada yang PIC-nya masing-masing Misalkan Kayak di MySkill Dia ada yang megang Twitter sendiri Ada yang megang IG sendiri Ada yang megang TikTok sendiri Ada yang megang desain sendiri Dan sebagainya Gak bisa dicampur aduk Kasian juga Teller nanti Megang banyak konsisi Oke Gitu ya Kemudian Dari Cynthia Halo Kak Angga Tadi ada pembahasan Sekilas soal IB Testing Kira-kira ada gak sih Formula cost untuk IB Testing Ada Cuma Agak panjang banget Nanti mungkin ada di Bootcamp yang MySkill ya Tapi Secara umum Gitu ya Secara umum IB Testing itu Kita membagi Membagi Apa namanya Objek testing kita Menjadi dua hal Atau mungkin lebih Minimal dua hal Jadi kayak Misalkan satu Yang menjadi Parameternya apa Apa yang jadi Objek uji cobanya Misalkan Yang jadi objeknya adalah Tadi kita jualan burger Gitu kan Itu objeknya Kedua Apa yang jadi variabelnya Variabelnya Misalkan Video Variabelnya Misalkan foto Variabelnya Mungkin misalkan Review Bentuknya Atau variabelnya Mungkin bentuknya Adalah orang lagi Bikin burgernya Itu kan Variabel Yang ketiga Adalah audience Size-nya Jadi ibaratnya Kita Bikin voting Quote on cut Bikin voting Sama si audiens kita Eh Gue punya empat Variasi nih Untuk Kingland Burger Ada yang cuma Bentuknya foto Ada yang bentuknya Video testimoni Ada yang Video bikin burgernya Dan yang keempat Adalah Sekadar ilustrasi burger Ya kan Kita bikin postingan tuh Ke social media kita Misalkan Atau kita bikin iklan tuh Ke Iklan facebook kita Misalkan Nanti kita lihat Dari semua jenis tadi Mana yang paling convert Misalkan Mana yang paling banyak Datangin visit Misalkan Itu adalah contoh dari A-B testing Jadi hal-hal yang kayak gini Yang pasti kita Pikirin teman-teman Itu bagian dari A-B testing Kemudian Seringkali ngerasa Stuck Mikirin ide Untuk konten Biasanya dapet ide Konten dari mana Biasanya kita akan Selalu riset Seorang konten marketer Itu sama seperti Profesi lainnya Seperti Misalkan nih Penulis buku Yang mana Penulis buku Yang mana harus rajin Baca buku Atau Penyanyi yang harus Sering dengerin musik Atau Pemain film Yang juga Suka nonton film Sama juga Konten marketer Adalah orang yang Suka ngamatin konten Baik itu punya Kompetitor yang direct Kayak tadi aku bilang Atau pun indirect Makanya Biar idenya Nggak cepat habis Ya nyari referensi Yang banyak Kemudian coba Referensi-referensi Yang ada tadi Diolah Dilihat Kira-kira Kenapa dia bagus Kenapa dia nggak bagus Gitu Ya Kak Kalau iklan Thailand Itu kan suka Nggak nyambung Sama produknya Itu gimana Sebenarnya Nggak Aneh-aneh banget Karena Biasanya Sama seperti iklan rokok Sama seperti iklan rokok Yang mereka Ajar apa sih sebenarnya Asosiasi Bener nggak Kalau kalian lihat ikan rokok Itu kan Bentukannya kayak Misalkan Ada orang Naik kuda Rame-rame Habis itu udah Ada orang Kumpul-kumpul Di atas gedung Habis itu udah Itu mungkin nggak Kaitan sama sekali Sama si rokoknya itu sendiri Tapi kan Ngebentuk asosiasi Ada yang asosiasi Kesannya Oh ini manly banget Cowok banget Ada asosiasi Kayak Oh ini tuh Asik nih Buat ngumpul-ngumpul Jadi Sama juga Kayak Yang namanya Iklan-iklan tadi Yang mereka Hajar tuh Asosiasinya Untuk jadi Content Marketer Apakah wajib Menguasai semua channel Tergantung sama Leveling yang kamu punya Kalau misalkan Baru masuk Sebagai seorang Content Marketer Atau content marketing Spesialis Ya tentu Nggak mesti Gitu kan Tapi kalau misalkan Kamu nanti udah Posisinya sebagai Manager atau head Ya kamu harus ngerti Banyak channel Nggak bisa kita Cuma bisa spesifik Di satu channel aja Gitu Oke Lanjut ya Apakah dalam Membuat content marketing Single copywriting Dibutuhkan Jelas dibutuhkan Bahkan daripada Desain Menurut aku Lebih bagus Copywriter Karena Copywriting itu kan Bagaimana kita Mengatur Atau membuat Formulasi Dari Apa yang kita tulis Sehingga orang-orang Teryakinkan Sehingga orang-orang Terdorong untuk Pakai produk kita Seperti tadi Trefloka Trefloka Atau Gojek Atau si Laurier tadi Kan dia punya Content bentuknya Video Tapi selain video Dia pasti juga Punya format Yang berbeda Misalkan formatnya Adalah poster Atau banner Dengan iklan yang sama Nah oleh karena itu Skill copywritingnya Misalkan aku coba Buka ini ya Laurier Dia Nggak cuma Ngandelin Iklan dari sisi Videonya juga Tapi bagaimana Dia Apa namanya Ketika dia Mengalih Format kan Mengalih Medium kan Awalnya cuma Video Jadi Poster Jadi Image Itu kan yang bekerja adalah Si copywritingnya Contoh Misalkan aku Sales screen Misalkan iklan yang lain Iklan GoFood Misalkan disini Dia kan pasti ada Dia kan ada versi Iklan yang bentuknya Video Dia ada versi Iklan bentuk video Ngomongin Si sedang sibuk ini Tapi dia juga punya Format lain Bentuk foto Bentuk image Yang mana Mesti dengan Lintex Mesti dengan Copywriting That's why Perlu punya skill copywriting juga Gitu Ya Kak Isi sempat tanya Bagaimana Membangun customer Di Social media Memang gak mudah Apalagi buat Konten yang baru Buat social media yang baru Gak mungkin Orang-orang tiba-tiba Kenal kita Ada banyak cara Yang bisa kita lakukan Misalkan kita bentuk Komunitas Kita bikin webinar Orang-orang kita ajakin Buat follow Misalkan Atau misalkan kita Pakai iklan Biar orang-orang yang awalnya Yang melihat cuma 100 orang 1000 orang Tiap kita bikin konten Jadi Puluhan ribu orang Jadi ratusan ribu orang Jadi Biar makin banyak orang yang melihat Semakin banyak orang yang mungkin tertarik Potensi mereka buat follow Jadi makin gede Gitu Oke Lagi Kak Seorang konten marketer itu harus Spam SEO dan sejenisnya atau enggak Menurut aku Enggak juga Tergantung kita spesialisasinya mau dimana Kalau kita mau konten marketingnya di blog Di artikel website Mesti paham tentang SEO Tapi kalau kita konten marketingnya di social media Enggak juga Beda lagi gitu kan Atau konten marketingnya yang buat kampanye-kampanye yang tadi aku jelasin Beda lagi-lagi gitu Enggak harus paham sekolah SEO Jadi Fokus sama spesialisasi yang mau kita coba bangun Seorang marketer itu enggak harus bisa jago semuanya Enggak bisa juga Kita bukan agensi Kita bukan perusahaan Gitu ya teman-teman ya Terus Aku buka lagi Kak Mau tanya Lebih penting yang mana Berfokus sama isi konten Atau fokus sama sesuatu yang lagi tren Menurut aku aku sangat Sangat Mengedepankan sama Value yang kita pegang Sama Trend yang mau kita benar-benar kuasai Daripada sekedar Kita Ikut-ikut tren doang Karena kalau cuma ikut-ikut tren doang Yaudah Kebawa-bawa Besok ada tren apa diikutin Besok ada tren apa diikutin Jadinya Orang-orang Enggak bakal Ngikutin sama sekali Gitu loh Orang-orang jadi enggak ngerti Identitas kita itu sebenarnya sebagai apa Maka dari itu penting buat kita Untuk gimana caranya mikirin Dari sisi kualitas produknya Trend tuh Additional aja lah Gitu Kalau misalkan ada tren yang bagus Dan sesuai Atau Inan sama value kita Bisa kita lanjutin Gitu Halo Kak Angga Hebat seorang konten marketer tuh Kayak gimana Menurut aku sih Dia adalah orang yang paling rajin Buat Nyari referensi Itu yang paling pertama Aku udah 6-7 tahun bekerja di bidang marketing Hal pertama yang mesti kita Bangun adalah Kebiasaan untuk kita Banyak-banyak Riset Banyak-banyak Lihat kanan-kiri Baik itu kompetitor Baik itu indirect kompetitor Sehingga kita punya Referensi yang banyak Satu Kedua mungkin Kadang kita enggak meluas Berkutu di bidang marketing aja Mungkin kita baca buku Mungkin kita nonton film Mungkin kita main Ngobrol sama orang Itu akan ngebentuk Banyak perspektif baru Karena kita enggak bisa Jadi orang yang jago nulis Jadi orang yang jago bikin konten Tapi katanya Kayak Enggak punya banyak Exposure gitu loh Cooper misalkan Katakanlah gitu ya Atau kudet gitu Misalkan gak bisa Mesti benar-benar Aware Sama Sekeliling kita Gitu Intan Untuk suatu produk baru Antara fit Dan story Apakah keduanya Perlu open setiap hari Atau hanya salah satu saja Aku akan Sepakat bahwa Tergantung kamu kuatnya Dimana Karena kalau kamu Gak punya tenaga Atau gak punya energi Untuk menghandle semuanya Percuma juga Jadi capek banget kan Jadi kalau kamu Cukup kuat Untuk handle semuanya Why not juga gitu Karena IG story sama IG feed Kan pendekatannya berbeda IG feed itu lebih ke Gimana kamu bikin Karena kamu sekali placement Gak bakal hilang Kecuali kamu hapus Sementara IG story itu kan Sifatnya short 12 jam 24 jam Kemudian Sifatnya adalah Ngebangun si engagement Baiknya memang bisa Dua-duanya Satunya buat Informasi yang bakal stay Bakal stand still disana Satunya lagi adalah Untuk fokus Ngebangun engagement Bagi si user kamu Atau bagi si followers kamu Gitu Halo Halo Kak Izin bertanya Untuk riset Konten Selain dilihat Dari hal yang sedang trending Bisa melalui apa lagi ya Kak Terima kasih Ada banyak Yang pertama Adalah Kamu bisa pakai Google Trend Di Google Trend Kamu bisa browsing Semua artikel-artikel yang ada Kedua mungkin Bisa lewat social media Kayak Instagram Twitter Kamu bisa browsing Topik-topik yang terkulat Sama Beda yang kamu kejar Ketiga mungkin Kamu bisa pakai tools tertentu Misalkan Kamu bisa pakai Hootshoot Tadi aku tunjukin Kamu bisa lihat Konten-konten yang dibuat Sama kompetitor Kamu bisa Ngetrack Hashtag-hashtag yang dibuat Sama kompetitor Atau hashtag-hashtag yang sedang viral Atau kamu bisa ikut itu Semuanya terus-menerus Oke Btw kita ada Sempat buat bikin Mini portfolio Bareng gak ya Masih ada waktunya sih Kak Kalau misalkan Kak Angga Mau Dan udah dicukupkan Q&A-nya gitu Mungkin kita nyambi kali ya Aku disini Nyambi bikin si Mini portfolio-nya Kamu ada drive-nya Drive-nya dimana waktu itu ya Bentar ya Teman-teman disini gimana Mau coba bikin gak Praktek dikit Tentang ini semua Oke Sip Bentar ya Boleh Bentar ya Ditunggu aku Aku lupa Aku narufannya dimana Pandelkan lokasi file Sebentar ya Teman-teman Aku udah ketemu file-nya Nanti yang bisa Dipost di LinkedIn ya Biar Orang-orang tahu Teman-teman lagi belajar Dan teman-teman lagi ngembangkan Si portfolio-nya tadi Bentar Nih aku ada satu Apa namanya Ada satu file Yang mana teman-teman bisa Bisa buka Bisa Akses Bentar ya Aku lagi buka file-nya Siap dengan laptop masing-masing Ini enakan buka pakai laptop Nanti aku kasih ajarin caranya juga Oke Ini adalah file masternya Aku selalu Aku bilang ke teman-teman Untuk file ini Apa namanya Ya Sambil disiapin ya Yang masih pakai hape Jangan Di Otak-atik aneh-aneh Konten Disini kita akan Mencoba Menganalisis Suatu Contoh Atau Suatu Campaign yang teman-teman Tadi sedang Buat Kedua Nanti teman-teman Coba Bikin Apa namanya Bikin Buat teman-teman sendiri Ketiga Nanti Teman-teman coba Tunjukkan bareng-bareng Kita mau bikin apa Aku boleh Aku bisa tunjukkan Sekarang Kak di-download aja sih Iya aku Aku bakal Kasih file-nya disini kok Iya bener Enggak kok di-download Tenang-tenang Sabar ya Ini aku lagi mau Upload kesini Karena kalau di-shit Ntar takutnya Suka Ini eh Suka Salah-salah Kemarin tuh Upload di-shit Malah jadi File master-nya malah di-edit Gitu loh kebayang Kan capek sendiri Gimana cara upload Upload Kok gak ada Opsinya Eh kok aku gak bisa upload ya Iya ada Tapi Gak Gak bisa ini Gak Gak ada pilihan Buat ngimbel dari komputer Kasih link aja ya Aku bikin link Tapi teman-teman Jangan Edit Aku bikin juga deh Biar gak bisa di-edit Teman-teman Download aja ya Atau duplicate ya Silahkan di-duplicate Di-download ya teman-teman ya Di-download Atau di-duplicate Gak bisa di-edit juga Gak bisa di-edit juga sih Bisa buka Misalkan nih aku coba kasih Contoh ya Ke teman-teman ya Mau gak kasih contoh Boleh dong kasih contoh ya Misalkan Kita disini ngomongin kan konten ya Misalkan tadi aku ngeliat Iklan GoFood Iklan GoFood Yang tadi Nih Iklan GoFood Kira-kira Disini nih Apa yang jadi Customer problemnya dari Iklan berikut PDF ya Reva Customer problemnya adalah Misalkan nih contohnya ya Contohnya adalah Orang-orang Sibuk Sehingga Tidak sempat Memasak Untuk itu Intinya gitu Simple Simple aja Ribet-ribet Oke orang-orang sibuk banget ya Sehingga gak sempat masak Bahkan Sampai Lupa makan Solusinya apa Di GoFood Orang-orang Bisa Tinggal Pesan Melalui Ponselnya Gitu kan Kalau udah buka langsung download ya teman-teman ya Biar gak berat Pesannya Berikutnya apa lagi Communication Strateginya Dia ngomongnya adalah Problem Sama solution Bener gak Komuniknya formula lah ya Dia ngomongnya sedang sibuk Cepetan pesan GoFood Itu kan problem solution Simple Berikutnya apa lagi Ngomongin soal Unique offernya nih Apa offer tertentu yang dia punya Oh dia punya unique offer bahwa Ada diskon Medianya mana Medianya adalah poster Banner Atau banner Untuk iklan Digital Simple kan Jadi Pertama bicara tentang Kira-kira Customer problemnya apa Mulai dari Apa namanya Yang teman-teman punya Si customer kalian punya Kemudian baru masuk ke Solusinya apa Terus Communication formulanya gimana Unique offernya apa Yang kalian kasihkan Sampai ke medianya Itu ya Kebayang sampai sini teman-teman Kebayang dong Kebayang gak Slide satu kebayang dulu gak Nurun Untuk slide dua Campaign yang ada dulu Campaign orang-orang Nanti kita bikin lagi Kita bikin konten marketing Strateginya Oke Yang udah ada aja Bebas Zenius Bibit Apapun Kebayang slide dua Bayang ya Saya tiga Kita bikin alternatif Alternatif misalkan Nah yang saya tiga nih Kamu bisa ngarang Misalkan aku mau punya produk baru Go foodnya kita Orang-orang Suka bingung Milih Referensi makanan Misalkan Atau orang-orang Maksudnya makannya kok itu-itu aja Gitu ya Gak banyak Solusinya Di go food nyediain banyak menu makanan Misalkan Communication strateginya Misalkan Problem solution Simple gitu ya Atau enggak Kita ngasih garanti 10 ribu jenis makanan Yang kamu bisa pesan Misalkan Oh kayak gitu ya Mesti kita Coba Makan Jadi kan ya Orang bingung Mau makan apa Karena Kurang Referensi Di go food Ada Puluhan ribu Menu makanan Tersedia Komunikasi Komunikasi Strateginya gimana Kasih Guaranti Atau jaminan Bahwa Di go food Ada 10 ribu Jenis makanan Menu makanan Jenis makanan Jenis makanan Jenis makanan Misalkan Kasih diskon Kasih diskon Makanan Sebesar 30% Misalkan Misalkan Gitu ya Kak Kuantan marketing sama digital marketing sama aja Kak Enggak dong Kuantan marketing kan bagian dari digital marketing ya Digital marketing ada ngomongin soal media planningnya Ngomongin soal Banyak hal Ngomongin soal toolsnya Misalkan pakai iklan facebook Misalkan Itu kan bagian dari digital marketing Koantan marketing kan ngomongin soal secara komunikasinya Gitu Ya Di sini Teman-teman Yang kiri Teman-teman bisa Mikil nih kira-kira Apa namanya Idenya apa nih Gitu Teman-teman mau Sorry aku coba ganti warna dulu Teman-teman mau For the example Mau bikin copywriting Nah di sini teman-teman bisa latihan nih Bikin copywriting di sini Gitu Misalkan Bingung mesen apa Di GoFood ada 10 ribu Misalkan Kak bedanya content writer sama copywriter apa ya Content writer itu biasanya Dia spesifik untuk Text-text yang panjang biasanya sih Kalau copywriting itu kadang Buat iklan aja nih kayak si GoFood nih Yang nomor 2 Kan cuma beberapa kata doang ya Sedang sibuk Cepetan pesan GoFood Itu copywriter Content writer itu biasanya Untuk blog Untuk artikel Misalkan kayak gitu Ya Aku share lagi Linknya Nih silahkan Oke Misalkan Gitu Kalau kayak gini yang mesti kita bisa pikirin Oke Selakhir Kira-kira medianya dimana Ya ini mungkin gak harus ya Tapi kita mungkin mau mikir Misalkan Segmennya Misalkan 1824 Motivasinya apa Dan seterusnya Dan sebagainya Hal kayak gini yang teman-teman bisa pikirin Motivasinya Misalkan Ingin dapat Rekomendasi Rekomendasi dari teman Rekomendasi dari siapa Dan seterusnya Terus pain pointsnya Misalkan Gak tau nih Nyari dari mana Dan seterusnya Dan seterusnya Teman-teman coba bisa Rancang sendiri Aku sambil jawabin pertanyaan soalnya Ananti Halo 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 Bisa buka gak Teman-teman Saat tempat aku hapus deh Biar gak pusing Gak usah Gak usah Oke Kak Untuk materi PPT Content Marketing hari ini Apakah boleh di-share Terima kasih Nanti Vanitya yang bakal Infoin boleh atau enggak Aku gak ngerti Oke Siapa yang udah jadi Slide 4 dihapus deh Biar gak kebanyakan Ini aku Lewati Jadi fokus slide 2 Sama slide 3 aja Saya Oke Siapa yang udah jadi teman-teman Boleh berkabar Sampai jumpa Kak apakah harus ada alternatif Bebas Tergantung Teman-teman Apa namanya Mau bikin alternatif atau enggak Kalau salah aku sih Perlu ya Buat ada ya Jangan cuma Take D satu solusi Reva Kak jelasin pain points lagi dong Kurang paham Oke Misalkan Tadi Go food gitu ya Pain pointsnya apa sih Pain pointsnya adalah Hal yang menghambat dia Hal yang bikin dia frustrasi Hal yang bikin dia bingung Hal yang bikin dia capek Simple Itu aja Kayak misalkan Duh gak sempet masak nih Memesan aja deh Itu kan pain points Gak sempet masak Sibuk banget nih Atau gak bisa masak nih Atau Bingung nih makan kok itu-itu aja Itu pain points Permasalahan Nah Di sisi lain Kamu punya solusi Misalkan Oh di go food Ada 10 ribu makanan nih Kamu biar makannya Gitu-itu aja Atau misalkan Di go food Kamu tinggal pesan Gak usah masak Itu kan solusi Gitu Oke Aman ya Ada lagi Dari teman-teman Yang mau tanya Panitia gimana Putri Putri ya Dari Kita Menyesuaikan aja sih Dari Kak Angga Udah cukup Dari aku tadi Materi sama Portofoli aku udah tunjukin ya Teman-teman Kalau ada mulanya lagi Boleh kita jawab Beberapa pertanyaan terakhir Iya mungkin Itu ada yang nanya tuh Link presensinya Yang udah jadi Portofolionya Di share link in ya Di tag ke Angga Fawzan Ketik aku Nanti aku bantu share Atau enggak Aku bantu komen Buat beberapa Nanti di post Untuk Tag ke Angga Sama tag my skill ya Iya Benar Ntar bantu ramein My skill Rame Ini aku kasih ya Siapa tuh tadi yang nanya Google Trend bisa Misalkan Nih Teman-teman bisa Di Google Trend Mungkin link profilnya Kak Angga juga Bisa di share kali ya Kak linknya Boleh Teman-teman bisa Apa namanya Cek ke sini juga Ntar di TK aku ya Ntar kita Apa namanya Share-share Gitu kurang lebih Gimana nih Oke aku tinggal menjawab Beberapa pertanyaan aja ya Kalau misalkan masih ada Iya boleh Kak Silahkan Aku sambil scroll deh Barangkali masih Ada questions Dari Teman-teman ya Kak Kak Izin tanya Tadi contoh-contoh yang Kak Angga berikan Kebanyakan video ya Udifisal Kalau konten video umumnya Kan perlu waktu Dan kos yang banyak Kira-kira Men siasati itu Gimana ya Kak Supaya ide kita Di ACC Sama produsernya Aku beberapa kali Di konten video Memang Dan memang itu Gak mudah ya Karena kosnya Gede banget Timnya banyak banget Dan alatnya ribet banget Dan seterusnya Banyak banget Nah Gimana cara men siasatinya Biar di ACC Mesti kita Sama arti yang tadi aku bilang Pertama kita fokus sama Problem yang kita mau solve Dari sisi customer Tapi yang kedua Kita mesti ngomong juga Dari sisi bisnis itu Kita gak ada kepentingan apa Jangan sampai cuma Ngeself problemnya customer doang Tapi gak ngefek ke bisnis Atau kebalikan Cuma pengen bisnisnya bagus doang Tapi kita gak ngeself Apapun Customer punya problem Itu gak bisa juga Jadi dua hal itu Mesti nyambung Itu satu Konten Kedua adalah Cara komunikasinya Apa yang mau kita sampaikan Apa yang mau kita Informasikan gitu Bagaimana kita Mau menginformasikan Yang kayak tadi Iklannya Laurier Iklannya Gojek Iklannya Traveloka Dan seterusnya Dan sebagainya Itu kan contoh Bagaimana mereka mencoba Untuk Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan Apa Problem yang dimiliki Sama usernya Sehingga bisa ngebantuin Produk mereka punya Yang ketiga Briefnya harus jelas Creative briefnya harus jelas Ternyata dari awal Konsepnya gimana Storytellingnya gimana Biar Si pihak orang-orang Yang melihat brief kita Juga kebayang Masih kita kayak gimana Gitu ya Kayak izin tanya Sebetulnya posisi pertama Untuk menjadi konta marketer Tengah dengan zero experience Dan aku punya background Kemudian Apa ya Jangan karirnya Gimana dengan posisi apa Company biasanya Sendirung rekrut Yang sudah expert Enggak juga Banyak alam di MySkill Dia beneran Zero experience Ikut berkembang di MySkill Dan kerja Biasanya mereka Coba Nyoba untuk entry level Untuk misalkan magang Atau Jadi staff Kedua Posisinya spesifik Misalkan untuk Social media spesialis Misalkan Atau blog writer Misalkan Jadi Kita gak harus Menguasai semuanya Teman-teman Kita mesti Tahu kita mau spesifiknya Dimana Misalkan Oke aku mau fokus Di social media spesialis Yaudah Fokusnya kesana Misalkan Aku mau jadi copy writer Yaudah Fokusnya ke Bikin teks buat iklan Gitu Gitu Ya Kak Kak Apakah boleh Si portfolio-nya Menggunakan brand Dari tempat kita sendiri Boleh dong Boleh Boleh Kak ada contoh Content marketing Berbawa meme Yang gak Berbawa meme ya MySkill tuh Banyak banget Memenya boleh Teman-teman cek Di Apa IG-nya dia Rame-rame juga Contoh Misalkan sekanda Nih Nih Dia kan pake meme nih Kamu tadi nanya soal meme ya Dia sering sih pake meme Si MySkill ini Ngerti Kamu coba cek juga si Stories-nya ya Gimana dia ngebangun engagement Sama si audiensnya Sering banget tuh Pake meme gitu Gimana Sebenernya kan IG-history kan kita Buat selling yang Pure selling ya Tapi kita ngomongin soal gimana Deket sama audiens kita Akrab Interaktif Konversial Karena jatahnya buat yang serius-serius Sudah ada di feed Gitu Coba cek aja Kalau mau liat-liat Oh Kayak Ini aku tiap Buka Twitter-nya IG-nya ada ya Yang harus follow Dan seterusnya Teman-teman liat aja IG-nya dia Mimin MySkill Stockman-nya banyak banget Ini ada timnya MySkill Ikut juga Ini sebagai peserta Ada desainernya juga MySkill Sebagai peserta Di MySkill itu Kita ngebagi-bagi Jadi Kuatnya marketing Ya ngerjain konten Yang konten Desainnya desain Jadi gak dipaksa Ngerjain konten Ngerjain desain Ngerjain iklan Jadi Doktor Strange Terkasihan Kak Angga Sebagai konten marketer Kalau Misalkan klien kita Diminta Minta buatkan campaign Untuk audiens yang demografi Tidak kita kuasai Misalkan audiens baby boomer Solusinya Seperti apa Percaya atau enggak Seorang konten marketer Walaupun kamu seumuran Dengan mereka Kamu mesti Kita ngelakuin Yang namanya riset Apalagi gak seumuran Jadi Aku itu Dulu waktu Awal-awal masuk Zenius Aku nge-interview Langsung Sekitar Sepuluh Usernya Zenius Ketika aku masuk Bibit juga sama Awal-awal disana Aku nelfonin Ngobrol Sama usernya Bibit Padahal seumuran Jadi Kita gak bisa Merasa Kita jago Kita gak boleh Kita merasa Kita ngerti Kita mesti Deep di riset Bikin FGD mungkin Nelfon mungkin Ngobrol mungkin Cari tau Deket sama mereka Tau masalahnya apa Baru kita bisa yakin Apa yang jadi Pen-pencilnya mereka Apa yang jadi Problemnya mereka Gak bisa kita Sebagai seorang marketer Cuma duduk di belakang meja Merasa Oh iya kita seumuran Kok gue tau masalahnya apa Gak bisa Gak bisa Ya Oke Satu dua pertanyaan terakhir Rahma Kak Channel online marketing kan banyak Cara pilih channelnya juga Susah Gimana cara pilih channel Yang sesuai dengan kebutuhan brand Menurut aku yang paling gampang adalah Kita milih yang Audiens kita ada disana Satu Atau yang kita bener-bener kuasai Atau kita bisa ngerjain yang minimal Misalkan kita Maksain Bahwa Kita mau di tiktok deh Tapi kita Gak pede Bikin video Gak bisa bikin video Dan sebagainya Capek juga Ya gak sih Jadi menurut aku sih Lebih baik Kita di tempat yang kita Bener pede bikinnya Dan audiens kita ada disana Jangan sampai Kita gak pede Audiens kita gak disana Capek Gitu kan Gitu Gitu ya Oke One last question Sindi Mau tanya Waktu kakak interview Buat job career Yang dites Pilih apa saja Mengenai data marketing Aku akan Ngetes Hal paling pertama adalah Seberapa paham dia Tentang audiensnya Itu pertanyaan yang Paling basic Kayak Misalkan di bibit Aku sering buat interview orang Bisnis juga sering Buat interview orang Hal pertama yang aku tanya adalah Kamu tau gak sih Audiens kita itu siapa Kira-kira masalahnya mereka apa Kira-kira kebutuhannya mereka apa Udah Disitu doang Karena itu akan Nge-lead ke semuanya Nge-lead ke konten apa yang Mau kita buat Nge-lead ke media Apa yang mau kita Darap Nge-lead iklan yang Kita mau kerjakan Nge-lead produk yang Mau kita deliver Dan sebagainya Jadi selalu bertanya tentang Kira-kira Kamu kenal gak Sama audiens kita Mereka motivasinya apa Mereka problemnya apa Udah Itu aja Gitu Ya Oke Saya rasa itu dulu ya Putri ya Iya Kak Sebentar ya Di tempatku lagi Azen dulu Bentar ya Kak Oh santai Oke aku coba mungkin Jawab satu dua lagi Kalau gitu ya Sambil nunggu Putri ya Gak apa-apa ya Mana lagi yang mau kejawab ya Mohon bertanya ke Angga Gimana caranya Bikin konsisten Bisa konsisten Bikin konten yang berdaging Kayak tips di IG Di MySkill Timnya jago Yang jelas Timnya harus jago Kalau gak jago Yang gak bakal bisa konsisten Kalau satu Maka berusaha untuk jago Aku gak bilang timnya udah jago Tapi aku dua orang untuk jago Yang kedua adalah Sering-sering reset Sering-sering reset itu Jadi kunci Jadi MySkill itu Rutin banget Bikin meeting Reset Referensi Brainstorming Ngobrol Dan sebagainya Itu penting Biar idenya gak habis-habis Biar kita gak mikir sendirian Kan kasihan juga Ketiga Ya simply mungkin Pembagiannya harus spesifik ya Jangan sampai Yang ngedesain Juga yang bikin konten Gitu kan Atau yang udah bikin konten Bikin desain Bikin iklan Lama-lama dia harus Nari tarian daerah Kan kasihan juga Jadi Mesti spesifik Biar gak Biar gak capek Sabina Sedikit pengalaman Aku di industri yang sekarang Aku ngerangkap semuanya Sendiri Online marketer Desain Sesmed Analisis Baiknya gimana Baiknya Satu Kalau kamu memang masih betah Ya gak apa-apa Kamu coba Kembangin diri ke sana Kalau gak betah Ya pindah Nyari tempat yang bisa Spesifik Di topik-topik yang sendiri Karena kalau kebanyakan Ya pusing lah Wajar lah Burn out nanti Oke Putri gimana aman Tangan kak Udah-udah Oke Oke Jadi Teman-teman Terima kasih Ini atas Antusiasnya Banyak banget Yang tanya ya Jadi teman-teman Kalau misalkan Masih belum puas Mengenai Pertanyaan-pertanyaannya Dan ingin Ingin Belajar lebih lanjut Mengenai Konten marketing ini Bisa ikut Intensive Bootcampnya Di digital marketing Yang tadi Sudah di-share juga Jadi Teman-teman bisa Ngecek website MySkill Dan disitu Kita akan Memulai pertemuan Pertama Di Malam ini Oke gitu Terima kasih Buat Kak Angga Yang udah Ntar buat teman-teman Yang mau ikut Khusus deh Gedein lagi Disponnya Nah kemarin Disponnya 15% Ntar aku bilang Disponnya ditambahin Boleh banget Nanti Dipakai juga tuh Kode Reval-nya ya Oke deh Terima kasih banyak Ini Kak Angga Udah Menjawab Pertanyaan Banyak banget Udah sharing Banyak hal ya Di kelas Konten marketing Kali ini Jadi teman-teman Bisa Ikut Intensive Bootcampnya Dan Jangan lupa Untuk tadi Portfolionya Dan Kelas hari ini Bisa teman-teman Share juga Di link in Dan tag Kak Angga Dan juga MySkill Nanti Kak Angga Juga mungkin Bisa bantu Share kali ya Untuk teman-teman Yang udah Nge-post Yes Ditunggu juga ya Postingan Portfolionya Ntar aku bantu Share dan sebagi Biar banyak yang lihat Apalagi followersnya Link in MySkill Kan gede Itu 150 ribu Jadi Who knows Dapat keajaiban Ada SR yang lihat Portfolio Teman-teman Oke deh Mungkin Kita Dokumentasi dulu ya Kali ya Bisa Oke Mungkin teman-teman Yang masih Mau On-camp Silahkan nih Oke Aku mulai kali ya Untuk Dokumentasinya Aku hitung ya Satu Dua Tiga Oke Slide kedua Yuk Satu Dua Tiga Oke mungkin Sekali lagi kali ya Pak Ya teman-teman Satu Dua Tiga Oke Oke mungkin Untuk kelas kali ini Dicukupkan Dan tadi juga Link recordingnya Udah aku share ya Di chat zoom Dan juga di grup telegram Jadi Teman-teman Bisa lihat Recordingnya kembali Kalau misalkan Memang Tadi Ada yang baru join Di pertengahan Atau di akhir-akhir Gitu ya Karena kita Tidak akan Memberikan Materi Yang tadi Telah disampaikan Oleh keangga Kecuali Teman-teman Nanti ikut Intensive bootcamp Nanti Kalau intensive bootcamp Itu Materi-materinya Itu Bakal Di share Setiap pertemuannya Begitu ya Teman-teman Oke Terima kasih banyak nih Teman-teman Atas Partisipasinya Atas kontribusinya Yang telah mengikuti Kelas Konten Konten marketing Kali ini Semoga Diharapkan Teman-teman Bisa mendapatkan Banyak Insight ya Banyak ilmu Dari Kelas kali ini Dan juga Teman-teman Bisa mengaplikasikannya Di Kehidupan Teman-teman Dan di Dunia kerja Teman-teman Oke Ditunggu nih Untuk Teman-teman Yang ingin Mengikuti Intensive bootcampnya Pada malam hari Sebelum Pendaftarannya Ditutup Oke Terima kasih teman-teman Atas Partisipasinya Terima kasih banyak Semoga Teman-teman Bisa mendapatkan Manfaat Dari Kelas kali ini Dan kami Selaku Pihak MySkill Meminta maaf Kalau misalkan Masih Banyak kekurangan Dari Selama pelaksanaan Kelas ini Sampai jumpa Di Intensive bootcamp Digital marketing Atau Pertemuan-pertemuan Lainnya Di short class Atau minim bootcamp MySkill lainnya Teman-teman Bisa cek aja Di websitenya Mungkin aku Cukupkan Untuk kelas Kali ini Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh